Dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi Sirekap diakui kusut semerawut. Atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perino mendesak pemilu ulang. Lebih dari dua pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih-masif disuarekan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap kusut semerawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali, anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap, mulai 15 Februari sampai dengan hari ini, jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, sebanyak 154.541 TPS. 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI, sebanyak 13.767 TPS, atau 13.767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS, atau 16.450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali, dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD Provinsi, itu dikerjakan oleh KPU Provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota. PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo, kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap si rekap ini, dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah, kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pilek, yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting, dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita, agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan, pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan AINews melaporkan.